Halo Pak Wawan Halo, malam Pak Dodi Ya, apakah sudah terdengar? Sudah, sudah, sudah Iya, saya jelaskan nih Pak Kalau dari saya sih jelas Dari sobat investor yang lain gimana suara? Sudah jelas belum? Oke Nggak ada suara Nusa Nggak ada suara ya Bentar, nggak ada suaranya Bentar, bentar Yang lainnya? Kedengaran suaranya enggak? Jelas ya Kalau suara saya jelas, kalau suaranya Pak Wawan? Aman ya? Iya, jelas banget Aman, aman Oke Ya, kita akan mulai saja Terima kasih Pak Setiawan Yang sudah Pak Setiawan ini adalah Head of Marketing dari ESTA Capital Dan nanti malam ini kita akan Ngobrol bareng nih Tentang peer-to-peer lending Khususnya yang produktif Bersama dengan Pak Wawan Nah Pak Wawan Saya biasanya menyapa Teman-teman yang ada di Instagram ini Dengan sapaan di Youtube Sobat Investor Jadi kita samakan aja ya Sobat Investor Untuk menyapa Sobat Investor ya Iya, selamat malam Sobat Investor Selamat join nih Di EGLAS kita Malam ini Nah Mungkin saya Sedikit cerita dulu ya Saya Karena kan ada beberapa yang Mengenal dari Dori Bicara Investasi ini Pada tengah-tengah Ataupun pada sejak awal Tapi bagi teman-teman Kalian yang mungkin Mengenal Channel Dori Bicara Investasi ini Tentunya tahu Kalau episode Episode pertama Di 5-6 episode pertama Itu adalah Tentang Peer-to-peer lending Jadi silahkan coba di-browsing Di channelnya Dori Bicara Investasi Kemudian Di-sort Dari Date-nya Maka yang paling Awal itu memang Tips Memilih Peer-to-peer lending Nah Kebetulan Sepanjang 2020 kemarin Saya nyaris tidak ada konten Tentang peer-to-peer lending Karena memang pada saat itu Kondisinya sedang pandemi Jadi saya putuskan Untuk coba Stop dulu Untuk buat konten Dan di 2021 ini Saya kembali Membahas Peer-to-peer lending Setelah kondisi Perekonomian Mulai pelan-pelan pulih Nah Nah disini Kebetulan Ada Pak Wawan Yang nanti akan menemani kita Mungkin akan langsung aja Pak Wawan Tanya Pak Wawan Boleh Menurut Pak Wawan Saya Apa itu peer-to-peer lending Nah kalau menurut Pak Wawan Peer-to-peer lending Itu apa sih? Oke Mungkin sobat-sobat investor Juga ada yang Baru Mengenal gitu ya Istilah Peer-to-peer lending Itu apa sih Sebenarnya Nah Peer-to-peer lending Itu sebenarnya adalah Sebuah platform Ya Sebuah platform Dimana kita Mempertemukan Istilahnya yang Pemberi dana Dengan Yang penerima dana Nah jadi kita Jadi kita Berada di Seperti Mempertemukan Mempertemukan Di kedua sisi ya Yang biasa Kalau di Peer-to-peer itu Kita menyebut Memberi dana itu Lander gitu ya Pak Makanya disebutnya Peer-to-peer lending gitu ya Dan juga Yang menerima dana Itu kita sebut Borower Jadi Kita ini Mempertemukan Antara Lander dan Borower Seperti itu Nah kalau bicara Peer-to-peer lending Sendiri Memang Mungkin format ini Cukup baru Ya sebagai Salah satu Instrumen Ber Investasi gitu ya Pendanaan ya Tetapi sebenarnya Aturan-aturan Peer-to-peer lending Ini sudah ada Gitu ya Jadi kalau saya Mengacu kepada Aturan BI Itu Aturan BI Nomor 18 Tahun 2016 Itu ya Memang Ada ya Tentang Penyelenggaraan Proposisi Transaksi Pembayaran Yang pasti Salah satu Yang kita Sudah P2P lending Itu Juga Ada pengawasnya Di otoritas Jasa keuangan Nah di POJK Sendiri Itu di POJK Nomor 77 Itu Mengatur tentang Layanan Pinjam-meminjam Uang Berbasis Teknologi digital Pak Dodi Jadi sebenarnya P2P lending Ini sesuatu Yang Walaupun Terkesan baru Tetapi sebenarnya Aturannya sudah ada Gitu loh Aturan mainnya Sudah ada Oke Menarik ini Jadi Mungkin saya ceritakan sendiri Sedikit ya Kepada sobat investor ya Saya sendiri Atau mulai mendanai Di peer-to-peer lending Itu sejak 2017 Nah jadi saya sempat Nah jadi saya sempat menanai Kurang lebih total Ada lima perusahaan Memakai Jasa dari lima perusahaan Pintek Peer-to-peer lending Dan Memakai Benefit Dari pendanaan Peer-to-peer lending ini Nah Mungkin bisa ditambahkan Tidak Pak Wawan Kira-kira Peer-to-peer lending Kalau di antara Instrumen investasi Yang lainnya Itu posisinya Seperti apa Misalnya ya Kalau Tanya dengan orang tua kita Mereka kan pasti Kenal dengan Deposito gitu ya Kalau di deposito kan Kita punya dana Kemudian kita masukkan ke bank Bank Yang namanya bunga Atau imbal hasil gitu ya Kalau di saham Itu kan kita Beli sahamnya Kita bisa dapat dua keuntungan Dari kenaikan harga sahamnya Yang kedua dari dividen Kalau memang Disimpan lebih dari satu tahun Perusahaan bagi dividen Nah kalau peer-to-peer lending sendiri Istilahnya investor itu Bisa dapat cuan dari mana Ini Pak Pak Wawan Dapat untung dari mana Kira-kira Oke Dapat untungnya dari mana ya Nah Jadi kalau Peer-to-peer lending tadi Positioningnya gitu ya Di antara Instrumen-instrumen Investasi yang tadi Pak Dodi sebutkan gitu ya Peer-to-peer lending Sebenarnya Berada di antaranya Gitu ya Dimana Kalau bicara Kayak Tadi Pak Dodi bilang saham Ada kenaikan dan segala macam Memang sifat Investasinya lebih Aktif ya Artinya Fultuatif sekali gitu ya Sedangkan Kalau di Bank Seperti deposito Gitu ya Reksa Itu kan lebih Lebih Sendrung stabil Lebih steady Seperti itu ya Nah Kalau melihat Positioning Peer-to-peer sendiri Ya itu Di antaranya Gitu ya Artinya dia Sifatnya masih steady Stabil Gitu ya Tetapi Imbal hasil yang bisa didapatkan Justru di atas Suku bunga bank Seperti itu Oke Tadi sempat terputus Pak Wawan Tapi Yang Dia memberikan Semacam Return yang fix ya Yang dijanjikan di depan ya Return yang fix Iya Betul Seperti itu Jadi 15% Per tahun Iya Betul Jadi punya kecenderungan Yang steady sih Sebenarnya Investasi yang sebenarnya Lebih Tenang gitu ya Ompaknya gak Gak tinggi Oke Nah Mungkin bisa diceritakan Sedikit Pak Wawan Sebelum kita masuk Ke Estakapital Kira-kira Tadi kan sudah Diceritakan nih Potensi dari Returnnya itu Kita kurang lebih Seperti apa ya Jadi Lebih karena Fixed income Jadi Persentase Janji persentase Selama Mungkin diukur Dalam per tahun Misalnya 10% per tahun Nah Kalau potensi resikonya Untuk peer-to-peer lending itu Lebih ke arah apa Kalau saham kan Potensi resikonya Ketika kita beli Kemudian Salah beli saham Atau timingnya Tidak pas Kemudian Ada penurunan nilai Atau Even kalau kita beli Perusahaannya itu Ternyata bangkrut Ya nilai kita jadi nol Nah kalau peer-to-peer lending ini Resiko bagi investor Sebelum Kan Pasti penting ya Bagi investor Untuk tahu resikonya Apa ya Mungkin bisa diceritakan sedikit Ya Oke Buat sobat-sobat investor Juga yang pengen Lebih mengenal Peer-to-peer ya Sebenarnya Peer-to-peer lending Tentunya Semua investasi Memiliki Resikonya masing-masing Ya Pak Dodi ya Resikonya masing-masing Nah namun Kalau di Peer-to-peer lending itu Yang tadi katakan Saya sifatnya Memang dia lebih steady Gitu ya Lebih Memberikan Imbal hasil yang Fix gitu ya Yang pasti Untuk Untuk mitigasi Resikonya Tentunya Kita juga ada Memiliki beberapa Mitigasi Resiko ya Salah satunya adalah Nanti kita Bongkar juga ya Mengenai Credit scoring Mengenai Adanya Asuransi kredit Jadi Ada sistem Sistem tanggung Ranteng Jadi Banyak sekali Tergantung dari Jenis-jenis Pendanaannya Juga Gitu ya Kalau di ESTA Kebetulan kami Memang Hanya Menyalurkan pendanaan Yang produktif Pak Jadi Salah satu Ini juga Penting ini Kalau dilihat Dari mitigasi Resikonya Kita memberikan Atau Pembiayaan Pendanaan Kita Itu Kepada Orang-orang Memang Yang Untuk Modal usaha Untuk Menambahkan Modal usahanya Mereka ya Dalam bentuk Di sektor Memang target kita Adalah UMKM Pak Nah Jadi Ini memang Kita Pendanaan Yang Makanya disebut Produktif Itu tadi Karena Kita Hanya Memberikan Pendanaan Kepada Pegiat-pegiat Usaha Mikro Kecil dan Menengah Seperti itu Pak Oke Terima kasih Pak Wawan Mungkin kita langsung Masuk saja Pak Wawan Jadi Mungkin Bagi seorang investor Yang pernah Nonton Episode Pertama Di video Dari Bicara Investasi Saya sendiri Memberikan Lima kriteria Pak Dari Bagaimana Kita bisa menentukan Peer-to-peer Lain Baik atau tidak Nah ESTA Kapital sendiri Setelah saya review Itu juga Memenuhi Kelima ini Mungkin kita akan Bahas satu-satu ya Pak ya Nah Di lima Yang baik ini Pilar pertamanya itu Harus punya izin resmi Dari OJK Nah mungkin bisa diceritakan Pak Wawan Proses dari Status dari ESTA Kapital itu apa Terdaftar Punya izin Prosesnya itu Sampai kesana itu Sejarahnya seperti apa Dan Apa sih bedanya Peer-to-peer lending Yang tidak ada izinnya Dan ada izinnya Mengapa sampai sepenting itu Kita harus pastikan Kalau Peer-to-peer lending itu Punya izin Oke Oke Nah ini menarik nih Pak Dodi Karena banyak sekali Pengertian dalam Di masyarakat ya Tentunya ya Begitu dengar kata-kata Fintech Fintech Gitu ya Terkesan Seperti Identic Gitu ya Berkonotasi Dengan yang Pinjol ya Kita kenal dengan pinjol Atau pinjaman online Padahal Pengertian Fintech sendiri Tidak Se Apa Sekecil itu Gitu ya Fintech itu Sebenarnya Luas ya Artinya Fintech itu adalah Financial technology Dimana Pemanfaatan sekarang Apalagi di Zaman pandemi ini Ya orang males keluar Dan segala macam Ya Semuanya berbasis Digital Berbasis teknologi Nah Perkembangan Fintech ini Sangat menarik Gitu ya Sangat menarik Gitu Nah sehingga Tadi mengenai Pengertian Fintech tadi Perkesan Yang membedakan Antara yang berizin Sama yang tidak ada Izin OJK nya Ya itu karena Konotasinya saja Tapi Nah Untuk di pit-to-pit Di ST Capital sendiri Sambil saya ceritakan Juga sejarahnya ya Kita ST Capital itu Berdiri di 2017 Pak Dodi Di 2017 Ketika kita Berdiri Itu Kita sudah Mendaftarkan Diri gitu ya Ke otoritas Jasa Keuangan Di OJK Jadi di tahun 2017 Kita sudah Terdaftar Di OJK Ya dalam Perjalanannya Di 2018 Kita sudah Launching juga Website Sehingga Para lender Kami itu Bisa sudah Memulai Pendanaan Melalui Website ya Secara Digital based Gitu ya Nah Lalu di 2019 Nah akhirnya Kita mendapatkan Ijin Dari OJK Jadi proses Dari Kita Mendaftarkan Diri Sampai Terdaftar Sampai Kita Berijin Itu Dua Tahun Gitu ya Pak Dodi Untuk Mendapatkan Itu Nah Seperti yang Tadi di awal Sedikit Saya singgung Mengenai Aturan BI Dan POJK Ya Tentunya Aturan Aturan Ini Sudah Ada Gitu ya Jadi Penyelenggara P2P lending Seperti ST Capital Ini Ketika Kita Sudah Mendapatkan Ijin OJK Karena Tadi Prosesnya Dua Tahun Sampai Mendapatkan Ijin OJK Nomernya KIP 129 Kalau nanti Bisa Sobat Investor Cek Di OJK Go Dot ID Nah Itu Pasti Melalui Sebuah Aturan Aturan Regulasi Regulasi Yang Sudah Kita Harus Penuhi Gitu ya Kita Harus Penuhi Sehingga Secara Legalitas Pejelenggara P2P lending Seperti Estrat Capital Ini Tentunya Melalui Proses-proses Yang Tentunya Tidak Mudah Juga Untuk Mendapatkan Ijin Itu Di 2019 Lalu Masuk Ke 2020 Memang Ada Masa Pandemi Tetapi Kita Tidak Menghentikan Estrat Capital Dalam Growth Artinya Kita Mengembangkan Terus Layanan Yang Ingin kita Berikan Kepada Lender Lender Kepada Masyarakat Nah Akhirnya Di 2020 Kita Melaunching Aplikasi Pak Dody Kita Jadi Kita Sudah Ada Tersedia Di Android Juga Tersedia Di iOS Jadi Di Google Play Store Sudah Ada Di App Store Sudah Ada Di Tahun 2020 Kita Sudah Launching Aplikasinya Dan Di 2021 Ini Kita Terus Berkembang Terus Halo Di 2021 Ini Kita Terus Group Dan Akhirnya Kita Sudah Bekerja Sama Partner Partnership Dengan Institusi Keuangan Bank Kita Sudah Ada Channeling Dengan Beberapa Bank Nasional Ada BRI Ada BNC Ada Beberapa Dari Bank Bank BPR Jadi Kalau Yang Saya Simpulkan Dari ESTA Kapital Sudah Terdaftan Dan Berijin Punya Izin Usaha Betul Kita Cek Website OJK Bahkan Tidak Mungkin Tidak Semua Peer-to-peer Lending Itu Punya Izin Tidak Peer-to-peer Lending Tidak Semua Punya Izin Betul Nah Secara Data Up to date Juga Pak Dodi Ini kan Baru update Bulan Mei Kebetulan OJK Baru Berilis Updatenya Juga Itu Yang Peer-to-peer Lending Yang Sudah Berijin Di OJK Itu Hanya 57 Saat Ini Yang Terdaftar 81 Jadi Total Hanya 100 Kitar 138 Jadi Tidak Sebenarnya Tidak Banyak Tidak Banyak Ini Ini Juga Yang Menjadi Pilar Pertama Saya Pak Ketika Kita Memilih Peer-to-peer Lending Kalau Bisa Sudah Tidak Tidak Sudah Sudah Punya Ijin Usaha Sudah Peraturan Peraturan Yang Itu Pak Jadi Peer-to-peer Lending Yang Punya Ijin Usaha Harus Secara Secara Reguler Memberikan Laporannya Ke OJK Ya Bener Ya Betul Sekali Pak Dedy Betul Sekali Sebagai Otoritas Pengawas Kami OJK Juga Punya Punya Wawanan Artinya Semua Transaksi Yang Kita Lakukan Di ESTA Kapital Itu Kita Laporkan Pak Dodi Ke OJK Jadi Betul-betul Secara Legalitas Secara Aturan Main Ini Kita Betul-betul Ikuti Aturan Jadi Betul-betul Resmi Seperti Itu Pak Nah Jadi Buat Sobat Investor Yang Ada Di Sini Yang Memang Mungkin Sempat Mendapatkan Tawaran Misalnya Peer-to-peer Lending Dan Sebagainya Entah Lewat X Entah Lewat HP SMS Tolong Sekali Lagi Ini Yang Paling Penting Dicek Dulu Apapun Ya Karena Kadang-kadang Kita Agak Miris Ada Ada Fintech Atau Ada Pinjol Yang Ceritanya Itu Miris Sekali Padahal Ternyata Fintech Tidak Ilegal Tidak Punya Izin Nah Ini Pentingnya Kalau Kita Punya Izin Agar Bisa Diregulasi Agar Bisa Dipantau OJK Kurang Lebih Gitu Ya Pak Betul Nah Selain OJK Mungkin Saya Tambahin Pak Dodi Untuk Semakin Meyakinkan Sobat Investor Juga Cek Di OJK Cek Juga Di API Kita Ada Sebuah Asosiasi AFPI Itu adalah Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia Itu Resmi Dari Ditunjuk oleh OJK Dan kita Wajib Menjadi Dalam Asosiasi Tersebut Jadi Saya Pikir Buat Teman-teman Sobat-sobat Investor Bisa Cek Apakah P2P Landingnya Terdaftar Menjadi Anggota Di API Seperti Itu Nah ini Juga Satu Yang Karena Kita Asosiasi Ini Kan Rosmi Jadi Dari OJK Jadi Ini Juga Salah Satu Barometer Untuk Bisa Melihat Apakah Apa Namanya P2P Landing Tersebut Sudah Sudah Berijing Atau Terdaftar Di OJK Seperti Oke Nah ini Lanjut Pak Ke Pilar Kedua Bagaimana Caranya Kita Bisa Menentukan P2P Landing Ini Baik Atau Tidak Nah Pilar Kedua Saya Yang Saya Sempat Mention Di Video Saya Itu Adalah Pendanaan Yang Disalurkan Nah Kalau Saya Lihat Di situsnya Pendanaannya Sudah Lumayan Lebih Dari 100 Miliar Bener Ya Pak Betul Betul Ya Saat Ini Kita Secara data Saat Ini Kita Sudah 107 Miliar Pak Dan Kita Sudah Melayani Kita Sudah Memberikan Pembiayaan Kepada Sekitar 30 Dari Penusaha Pengusaha UNKM Pak Di Indonesia Ya Oke Nah Kalau Gitu Kita Langsung Bahas Mumpung Pilar Keduanya Terkait Dengan Pendanaan Nah Mungkin Kita Langsung Bahas Produk-produk Yang ada Di Extra Capital Itu Apa Saja Sehingga Mungkin Para Sobat Investor Yang Ingin Untuk Melihat Extra Capital Ini Sebagai Pilihan Alternatif Investasi Itu Bisa Tahu Kira-kira Dana Yang Nantinya Dia Akan Berikan Atau Dia Akan Tempatkan Itu Saat Extra Capital Disalurkan Kemana Pak Disalurkan Kemana Oke Baik Nah Ini Masuk Ke topik Yang Menarik Pak Dodi Kita Di Extra Capital Sendiri Kita Saya Sebut Produk Pendanaan Kita Kita Punya Dua Jenis Pak Dodi Saat Ini Satu Kita Sebut Sebagai Extra Weekly Satunya Lagi Extra Manly Jadi Dari Namanya Aja Udah Kelihatan Yang satu Mingguan Yang satu Bulanan Seperti itu Nah Bedanya Apa Oke Nanti Kita Bahas Satu-satu Saya Masuk Ke Extra Weekly Dulu Mungkin Pak Dodi Dari Namanya Aja Tadi Yang saya Bilang Apa Keunikan Dari Pendanaan Ini Ini Sebenarnya Extra Sendiri Memang Fokus Kepada Pegiat Usaha UMKM Untuk Extra Weekly Ini Memang Kita Lebih Fokus Ke Mikro Pak Dodi Mikro Mikro Ini Mikro Dimana Mereka Ini Sebenarnya Adalah Sektor Sektor Yang Ya Boleh Dibilang Sangat Sangat Aktif Dalam Artinya Perekonomian Indonesia Itu Pegiat-pegiat Mikro Ini Aktif Sekali Banyak Kita Temukan Pengusaha Pengusaha Mikro Misalnya Di sepanjang Jalan Kita Menuju Ke kantor Atau Ini Kita Bisa Lihat Banyak Sekali Pedagang-pedagang Ibaratnya Di pinggir Jalan Di Kaki Wimak Seperti itu Ya Itu Mereka Mikro Ya Dimana Mereka Itu Sebenarnya Aktif Dalam Berusaha Ya Dalam Perekonomian Indonesia Tetapi Mereka Itu Banyakan Di sektor-sektor Yang Ambankable Pak Dodi Oke Tidak Bisa Dijatong Betul Sehingga Sebenarnya Secara Real Sektor Real Itu Mereka Betul-betul Ada Tetapi Dari atas Kertas Mereka Tidak Ada Gitu Kan Karena Antinya Terhambat Dari Regulasi Dan Yang Ada Dengan Aturan Bank Ketati Seperti Itu Sehingga Ini Pak Wawan Jadi Saya Mau Perjelas Tadi Jadi Sobat Investor Kenal Dengan Singkatan UMKM Usaha Mikro Kecil Menang Ini Ada Di Mikronya Malah Lebih Kecil Daripada Kecil Betul Susah Sekali Mendapatkan Jangkauan Pendanaan Dari Bank Makanya Tadi Dikatakan Unbankable Unbankable Makanya Ini Yang Saya Motifik Beratkan Karena Disini Sebenarnya Faktor Kita Sering Ngomong UMKM UMKN Tetapi Kita Tidak Bisa Mungkin Ada Beberapa Masyarakat Yang Melihat Dia Tidak Bisa Bedain Artinya Di Sektor Mana Di Segmentasi Mana Padahal Sektor Mikro Ini Sangat Menarik Menurut Saya Nah Itu Satu Poinnya Kita Memang Sektor Tersebut Mikro Yang Kedua Dari Sektor Ini Pengembalian Sobat-sobat Investor Nanti Dalam Pendanaannya Itu Kan Biasanya Pengen Dapat Return Nah Return Ini Hitungannya Mingguan Pak Dodi Kalau Sektor Weekly Ini Apa Yang Diansurkan Setiap Minggu Dibalikan Kalender Itu Angsuran Pokok Jadi Dana Pokoknya Kita Dan Plus Bunganya Nah Ini Juga Menarik Ini Hal Yang Menarik Sekali Di Seperti Esta Capital Ini Yang Produktif Dimana Angsuran Itu Kita Dapatkan Mingguan Pak Dodi Esta Weekly Ini Menarik Pengembalian Mingguan Nah Yang Ketiga Yang Menarik Lagi Dari Esta Weekly Ini Adalah Penyaluran Pembiayaan Ini Hanya Kita Peruntukan Wanita Pak Dodi 100% Wanita Nah Kenapa Ini Grameen Bank Betul Sebenarnya Konsep Dasarnya Itu Dari Grameen Bank Di Bank Ledes Yang Diciptakan oleh Muhammad Yunus Sampai Dia Dapat Nobel Pak Dodi Kenapa Wanita Karena Secara Harafi Atau Secara Natural Wanita Itu Memang Dipercaya Mampu Dalam Pengelolaan Peninsial Keluarga Biasanya Kalau Di dalam Keluarga Siapa Ibu Ibunya Menteri Keuangan Siapa Dalam Keluarga Ibu Biasanya Di sini Wanita Dipercaya Mampu Dalam Pengelolaan Keuangan Keluarga Sehingga Memang Dan Mereka Punya Secara Apa Namanya Tanggungjawab Pengelolaan Financial Ini Sangat Penting Karena Ini Juga Buat Ke Ke Seganya Jadi Memang Sasaran ESTA Weekly Ini Pembiayanya Hanya 100% Wanita Konsepnya Yang tadi Pak Dodi Sampaikan Mengacu Pada Konsepnya Grameen Betul Kita Bicara Angka Supaya Para Sobat Investor Yang Ada Di Sini Anggaplah Misalnya Saya ingin Mendanai Saya punya Uang Di ESTA Weekly Ada pendanaan Yang nominal 4 juta Kita Pakai Angka Yang Bulat Kemudian Saya sempat Download Apa Aplikasinya Aplikasinya 40 minggu Ada yang 40 minggu Kita Sebenarnya Start dari 20 mingguan Pak Dodi Ada 20 mingguan Sampai 40 Anggaplah Tadi Pakai Contoh Yang 4 juta Tadi 40 minggu Artinya Setiap minggu Saya akan Dapat 4 juta Dibagi 40 Betul ya Pak Betul Plus bunganya Bunganya Oke Plus bunganya Mungkin ini yang Saya perlu Garis bawahi Kepada Sobat Inteksa Sekali Yang kalau Misalnya Investasinya Di deposito 4 juta Juga Kita akan Dapat Pokoknya Itu diakhir Benar ya Pak Betul Pokoknya bunga Biasanya diakhir Ya benar Bunganya mungkin Bisa dibayarkan Setiap bulan Atau langsung Diakhir Tapi pokoknya Pokoknya Diakhir Nah kalau Dengan Sistemnya itu Yang Cicilan Artinya Dengan saya 4 juta Di awal Saya di Minggu pertama Akan dapat 100 ribu Plus bunga Minggu kedua Juga akan dapat 100 ribu Plus bunga Dan seterusnya Artinya Yang saya dapatkan Itu adalah Modal Yang dicicil Tadi Plus bunganya Sehingga Kalau yang saya tangkap Modal itu Bisa kita putarkan Kembali ya Pak Sangat bisa Pak Sangat bisa Ini Pak Pak Doni Sudah bocorin Trik-triknya Jadi Proses compoundingnya Itu justru Karena Modalnya Kita dapatkan Dan kita bisa putarkan Kembali Oke Nah Pak Wawan Mungkin bisa cerita Pak Kira-kira Returnnya berapa Pak Rate of returnnya Oke Esta weekly ini berapa Esta weekly Ya Nah Esta weekly ini Kita Memberikan imbal hasil Sampai dengan 15% Pak Doni Sampai dengan 15% Per tahun Per tahun Dan ada plusnya lagi Tadi bicara Apa namanya Keunikan dari Esta weekly ya Kita memberikan Pembiayaan ini Ini secara Berkelompok Pak Jadi tidak Kita kelompokkan Ibu-ibu ini Kita berikan secara Berkelompok Ya Sehingga Nanti Secara berkelompok ini Memang kita juga Memberikan pelatihan Pak Jadi kita gak hanya Memberikan pembiayaan Ini kasih uang gitu Untuk Untuk usaha gitu Enggak Tapi kita juga ada proses Pak Di dalam Penyalurannya Ya Penyaluran pembiayaan ini Kita juga melakukan Pelatihan Makanya dibuat Perkelompok Sehingga bisa Diberikan kayak Training gitu loh Pak Kayak financial training Gitu ya Jadi Petugas-petugas kita Yang di lapangan Juga Memberikan Knowledge tersebut Ya gitu Nah Estat kapita sendiri Sebenarnya kan Sebenarnya kan juga Melalui penyaluran ini Kita juga Bekerja sama dengan ekosistem ya Pak Dengan ekosistem yang ada Itu Kebetulan Sister company kita juga Estadana Ventura Mereka memiliki 200 cabang Pak Nasional Nah sehingga Kita memiliki Tenaga-tenaga Lapangan Gitu ya Yang Bisa Menjangkau Kepada Ibu-ibu Mikro ini Gitu loh Return yang bisa kita ambil Apa Kembali ke kita Setiap minggu itu Memang kita Kita collect gitu ya Kita collect secara Physically Ke ibu-ibu tersebut Oke Dan Start pendanaannya Ada produk juga yang Mulai dari 2 juta ya Pak ya Betul Kita start dari 2 jutaan Telafonnya Tenor itu mulai dari 20 mingguan 20 sampai 30 minggu Jadi Variasinya Banyak sekali Dan Produk Esta weekly ini Menurut saya Terutama untuk Sobat-sobat investor ya Yang baru pengen mencoba Gitu ya T2P lending Seperti apa Nah ini cocok banget Karena Returnnya kan Setiap minggu Sudah kembali gitu ya Jadi bisa Untuk dilihat Di tracking ya Seperti apa Nanti resultnya Pengembaliannya Nah yang kedua Pak Tadi sudah bahas Tentang Esta weekly Kemudian yang kedua Apa Pak Produknya Oke Nah yang untuk kedua Kita juga Ada Esta monthly Pak Nah Ini ada uniknya juga ya Esta monthly ini Dari namanya kan Pengembaliannya juga perbulan Sama Pak Pengembaliannya juga Pokok dan bunga Nah cuman di Esta monthly Ini ada jaminan asetnya Pak Jaminan aset Iya Jadi mitigasi resikonya itu Berupa jaminan aset Betul Nah asetnya ini Jaminan asetnya berupa BPKB kendaraan Pak Mostly sih Banyakan motor ya BPKB motor Jadinya Nanti Nah ini juga Lebih menyasarnya Ke yang Kecil menengah Tadi Pak Yang tadi Kalau Kita bagi UMKM Tadi Yang UMnya Ini ke Weekly Gitu ya Yang UKMnya Itu yang ke Nah untuk Modalnya Sistemnya juga sama ya Pak Start dari 2 juta juga Atau lebih tinggi lagi Atau seperti apa Pak Oke Untuk platform di Esta monthly Itu kita start dari 4 jutaan Pak Karena kan memang Mengikuti nilai dari Value Asetnya ya Motor Tetapi di masa Pandemi ini Kita juga Memiliki Mitigasi juga nih Pak Ya jadi Loan to value Yang kita berikan Untuk pembiayaan Esta monthly Itu kita gak Up to sampai 65% aja Jadi ini juga Memberikan kenyamanan Buat para sobat-sobat Investor ya Bahwa setiap Produk kami Itu memiliki Mitigasi yang berlapis Seperti itu Oke Baik Nah Dua produk tadi Sudah dijelaskan ya Pak ya Esta weekly Dan esta monthly Dan Menurut Pak Awangan sendiri Kalau untuk pemula Mau coba Bisa coba di esta weekly dulu ya Pak ya Karena Startnya dari 2 juta Dan Prenonnya 20 minggu ya Pak Betul Ya Tips dari saya Bisa coba Kalau misalnya Budgetnya Terbatas Gitu ya Artinya bisa coba Dari esta weekly dulu Karena startnya kan Dari 2 jutaan Tetapi Kalau memang Ada Budget yang lebih Kalau menurut saya Coba dua-duanya Coba dua-duanya Jadi bisa melihat Iya Perbandingan Perbedaannya Seperti apa Dari kedua Produk ini Seperti itu Oke Ya Mungkin nanti Bagi sobat investor Yang mau bertanya Bisa silahkan ya Tuliskan Di question Bisa Di chat Juga Bisa juga Dituliskan disini ya Nanti kita akan bacakan Nah Mungkin kita akan lanjut Pak Sedikit Pak Ke pilar yang ketiga Jadi kalau Menurut saya P2P yang baik itu Adalah P2P lending Yang bisa meminimai Resiko dari pendanaan Dan Kita biasanya Mungkin bisa correct me If I'm wrong ya Pak ya Kita biasanya ada Dikerikan Indikator yang namanya TKB 90 Jadi Tingkat keberhasilan Bayar 90 Dimana Memang Setiap situs Yang saya lihat Yang sudah punya izin Itu selalu menampilkan TKB 90 nya Seperti apa Nah kalau saya lihat disini TKB 90 dari Estak Capital Adalah 98,95% Nah Sobat investor Bisa cek nih Di OJK sendiri Dia memberikan Statistik secara global ya Pak ya Jadi Untuk seluruhan dari Landing Itu juga ada TKB 90 nya Terakhir saya cek Itu ada di 98,6% Nah artinya Punyanya Estak Capital Di atas rata-rata Dari OJK Nah bisa enggak Pak Kira-kira diceritakan Bagaimana caranya Si Peer-to-peer lending Estak Capital Bisa menjaga Di atas Bahkan TKB 90 nya itu Bisa di atas Punyanya OJK Meskipun memang Fluktuatif ya Pak ya Tiap-tiap Tiap bulan kan Bisa naik Bisa turun Tapi kalau saya lihat Trendnya ya Kurang lebih sama Atau di atasnya OJK Nah tipsnya apa Pak? Karena kan kadang-kadang Investor ada Mungkin melihat returnnya Tinggi Tapi ya Setidaknya harus tahu Juga dong Gimana caranya Peer-to-peer lending Tadi itu bisa Memitigasi resiko Mungkin bisa diceritakan Pak Apa Oke Nah Bicara Ini tentunya Berhubungan erat Dengan mitigasi resiko Tadi yang Pak Dori sebutkan ya Dari TKB itu ya Nah TKB itu sendiri Sebenarnya Angka yang memang Artinya real Kita tampilkan Di website kita Bisa dicek Ya secara berkala Itu Semua Hitungan-hitungan itu Memang Sudah Artinya Sudah dilaporkan juga Dengan OJK ya Jadi angka-angka itu Bukan kita bikin-bikin sendiri Seperti itu ya Pak Doni Nah Terus bicara Tadi Menyambung ke mitigasi resiko Apa sih Kok TKB-nya ESTA bisa Tinggi gitu ya Di atas rata-ratanya OJK Ya karena kita juga Menerapkan Mitigasi-mitigasi resiko Yang berlatis Ya Jadi Seperti Tadi ESTA Weekly ya Kita memiliki BPK Apa Kita memiliki Jaminan aset Selain itu juga Kita mempunyai Plafon atau LTV Yang kita jaga Seperti itu Terus tim koleksi Kita yang di lapangan Juga Selalu Aktif Gitu ya Dalam Mengelola itu Nah Dari sisi ESTA Kalau untuk Di ESTA Weekly-nya Gitu ya Mitigasi resiko Kita juga Yang tadi yang saya katakan Gitu ya Kita menyalurkan Pembiayaan ini kan Secara berkelompok Ya secara berkelompok Jadi ada sistem yang namanya Tanggung renteng Dimana jika Salah satu Dari kelompok Ibu-ibu itu Misalnya Tidak bisa melakukan Sicilannya Gitu Nanti akan ditanggung Sama teman-teman Satu kelompoknya Seperti itu Nah itu sistem tanggung renteng Terus kita juga Di ESTA Weekly itu Yang menarik Kita juga Diproteksi Dengan ESTA Proteksi ya Itu adalah Sebuah layanan Apa namanya Asuransi kredit pak Asuransi kredit Nah ini asuransi kredit Betul Asuransi kredit Dimana jika Kalau borower kita gagal Bayar gitu ya Nanti Sobat-sobat investor Nggak perlu khawatir Kita bisa klaim asuransi Seperti itu Nah sehingga Hal-hal Seperti ini Yang membantu Apa istilahnya TKB kita Yang 90 itu Tetap konsisten Baik gitu loh Karena kita selalu Jagain gitu Jagain dana-dana Dari teman-teman Apa Sobat-sobat investor juga Gitu Sebagai lender kami Gitu Dan sekalian ini Saya juga Membacakan satu pertanyaan Ya pak ya Tadi ada Soalnya ada kaitannya Dari Paraditya Dharma Bagaimana caranya Peer-to-peer Landing Itu menentukan Bunga Ini saya baca Kemudian Bagaimana caranya Melakukan penagihan Kepada kreditur Apa sejaris manajemennya Yang dilakukan Oleh perusahaan Untuk kemungkinan gagal bayarnya Untuk bisa Memitigasi gagal bayar Nah tadi saya Bisa simpulkan sedikit Tadi apa yang dikatakan Oleh Pak Wawan Untuk pertanyaan yang ketiga Tadi ya Jadi Ada sistem tanggung renteng Jadi Tanggung renteng itu Kan diadopsi dari Gramin Bank ya pak ya Artinya Satu kelompok ini Bersama-sama Kalau bisa Menjaga Satu sama yang lainnya Jadi ketika ada yang gagal bayar Minggu ini Tidak bisa bayar Ya ditanggung duluan Tapi Di samping itu Ada yang namanya Kerjasama dengan asuransi Boleh dikasih tahu Nggak Pak Asuransinya itu Dengan siapa Pak Kerjasamanya Oke Oke Untuk saat ini Etak Kapital Bekerjasama dengan Sinarmas Insurtax Pak Oke Sinarmas Insurtax Ya Betul Jadi kita juga Tidak mengelola Asuransi ini kan Juga sesuatu hal yang Artinya Kita perlu Menjaga Sama-sama menjaga Sama-sama menjaga Makanya kita juga Bekerjasama dengan Istilahnya Teparti Perusahaan yang sudah Terkemuka Asuransi yang terkemuka Seperti itu Pak Oke Dan yang ketiga Tadi sempat dikatakan Kalau juga Ada Jaminan BPKB Kurang lebih ya Pak Kendaraan Iya BPKB betul Nah ini jawaban Yang pertanyaan ketiga Daripada Para Ditya Dharma ya Pak Mungkin yang pertama Pak Cara peer-to-peer lending Menentukan interest rate Mungkin kayak tadi Dapat credit scoring Betul Nah ini betul Dapat Credit scoring tinggi Dan bunga Ya mungkin sedikit Lebih rendah ya Karena lebih aman Oke nah ini yang menarik Yang saya mau ceritakan Mengenai Esta capital ya Kami juga memiliki Satu Istilahnya ukuran Satu measurement Yaitu Credit scoring ya Mungkin Sobat-sobat investor kenal ya Atau kita sebut rating ya Kadang-kadang Credit scoring atau rating Nah bagaimana kita Cara menentukan Interest rate itu Betul Salah satunya melalui Credit scoring ini Apa sih sebenarnya Yang kita nilai Dari credit scoring Ini kan gitu Nah Yang kita nilai Dari credit scoring ini Itu adalah Banyak hal ya Dari profil Dari si borrowernya sendiri ya Satu Tentunya dari Lamanya usaha Karena ini kita Sifatnya produktif Kita pengen tahu Dia usahanya apa Sudah lakukan Berapa lama Seperti itu ya Usahanya berapa lama Yang kedua Kepemilikan juga Dari tempat usaha Maupun kepemilikan Maupun kepemilikan dari rumahnya Apakah dia Ngontrak Apakah dia Sewa Apa dia tinggal di keluarga Di tempat saudara Atau itu milik dia sendiri Sudah berapa lama Dia tinggal di sana Gitu ya Jadi hal-hal seperti ini Historical Dari profil Dari si borrower itu Itu menjadi Tolak ukur penilaian kita Ya Kita memiliki Ya aturan Cara menghitungnya Gitu ya Kita memiliki Cara menghitungnya Dan kita itu Berikan dalam bentuk Nanti Rating Seperti itu Ya Nah Yang menarik lagi Adalah ini Kita juga menilai Seperti Misalnya Apakah dia Pernah meminjam Sebelumnya Jadi di sifatnya Pengulangan pinjaman Ya kan Bagaimana Status Historical Dari Pembayaran Surandia Apakah lancar Apakah selalu Memenuhi Pembayaran yang full Seperti itu Nah itu menjadi Scoring-scoring kita juga Nah sehingga Ketika kita Tentukan Itu Akan dapat Ratingnya Gitu loh Nah untuk Li Esta Capital Juga menarik nih Dari sisi rating Esta Weekly Itu kita hanya Memasarkan gitu ya Yang dari rating A Sampai C aja Pak Dodi Oke Ya C aja Di Esta Monthly Kita hanya A dan B Saja Jadi ini Salah satu Bentuk juga Cara kami Di Esta Capital Memberikan Apa namanya Penawaran kepada Sobat-sobat investor Itu kita udah jagain juga Gitu Dari scoring ratingnya aja Kita Sudah Sudah pilih-pilih lagi Itu Selektif Berarti Ada kemungkinan juga Ketika ada Borower yang Mengajukan aplikasi Meminjam Meminjam Di Esta Capital Bisa ditolak juga ya Pak Kalau tidak memenuhi standar ya Bisa ya Tetapi Seperti mungkin Yang sedikit saya jelaskan Di awal ya Pak Dodi ya Bahwa di Esta Capital Kan kita hanya Memberikan Artinya Services Untuk lender Untuk borowernya Sendiri Sebenarnya Kita sudah Bekerja sama Dengan ekosistem Yang tadi saya bilang Ada Our Sister Company Dan mereka juga Sudah OJK Jadi mereka yang Menyalurkan Pembiayaan Sehingga bentuk-bentuk Seperti ini Kenapa Kita Istilahnya Ambil Produk Pembiayaan Dari ekosistem Yang ada Kita mau Bekerja sama Instead of Kita yang Mencari borower Sendiri Nah ini Ini juga Bentuk-bentuk Dari Di Esta Capital Itu pengennya Fokus Pak Kita Fokus Hanya Memberikan Pelayanan Kepada Lender-lender Aja Jadi Untuk borower Borowernya Sendiri Kan Sudah Punya Aturan Main Dan Kriteria Yang Berbeda Dalam Artinya Memberikan Pembiayaan Itu Kalau Bicara Tolang Bisa Ditolang Atau Diterima Tentunya Balik lagi Ke persyaratannya Selama Dia memenuhi Bisa Diterima Tapi Kalau Kenapa Kalau saya Tanya Seperti Ini Pak Karena Saya Sempat Membaca Histori Peer-to-peer Lending Itu Di US Jadi Di 2017 Itu Sebelum Saya memutuskan Untuk Investasi Di Peer-to-peer Lending Ternyata Di US Sudah ada Peer-to-peer Lending Sejak Beberapa Tahun Sebelumnya Nah Memang Ada Beberapa Kasus Dimana Ada Pinjaman Pinjaman Yang Buruk Itu Tetap Disalurkan Nah Makanya Ini Juga Yang Mungkin Ada Beberapa Sobat Investor Yang Merasa Cara Untuk Memfilter Borower Ini Penting Juga Bagi Kita Jadi Tidak Meskipun Memang Apa Namanya Dikasih C Tapi Ya Bukan Berarti C Ini Pasti Gagal Bayarnya Bukan Ya Pasti Memang Dari Awal Sudah Diseleksi Betul-betul Ya Kurang lebih Seperti Jadi Memang Masalah Rating ABC Ini Yang Tadi Jelaskan Bukan Berarti C Pasti Gagal Bayar Terus Yang A Pasti Berhasil Bayar Enggak Itu Hanya Sebuah Membantu Kita Memberikan Katakanlah Kategori Terhadap Profil-profil Borower Ini Karena Tidak Semua Malah Kalau Tidak Ada Rating Malah Yang Dikawatirkan Seperti Pak Dodi Tadi Bicarakan Seperti Di Amerika Sudah Tau Gagal Masih Disalurkan Juga Ini Lebih Berbahaya Malah Karena Menyamaratakan Semua Borower Mungkin Bisa Dijelaskan Sekilas Untuk pertanyaan Yang kedua Ini Dari Raditya Dharma Depth Collecting Sekilas Seperti 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 Yang Saya Bilang Borower 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 Kami Tadi kan Kita Bekerjasama Dengan Ekosistem Yang Sudah Ada Jadi Dalam Hal Penagihan Dan Artinya Collection Itu Kita Memang Sifatnya Seperti Pelatihan Pak Jadi Nanti Di cabang Cabang Kami Itu Yang Ada Team Collection Dan Untuk Yang Di ESTA Weekly Karena Targetnya Ibu Ibu Collection Kita Wanita Jadi Wanita Jadi Sifatnya Mereka Datang Berkelompok Mereka Memberikan Penyeluhan Dan Mereka Ada Sharing Imbal Hasil Setiap Minggunya Seperti Sifat Collection Bukan Collection Yang Memang Ini Kayak Door To Door Tetap Mendatangi Ke Ibu Ibu Ini Tetapi Dalam Prosesnya Sendiri Tentunya Dengan Protokol Kesehatan Juga Sekarang Jadi Memang Sifatnya Kita Samperin Ibu Ibu Ini Untuk Memberikan Pelatihan Pelatihan Juga Menanyakan Progres Progres Dari Usahanya Dia Karena Memang Sifatnya Pembiaya Ini Untuk Biaya Modal Usaha Mereka Seperti Itu Oke Ya Pak Mungkin Kita Lanjutkan Sedikit Sebelum Kita Lihat Lagi Pertanyaan Silahkan Sobat Investor Sekalian Bisa Tuliskan Di Question Box Karena Beberapa Disini Ada Yang Terlewat Keatas Saya harus Scroll Untuk Bisa Dituliskan Pak Mungkin Mau Menyambung Sedikit Jadi Tadi Kita Sudah Bicara Tiga Pilar Yang Ijen Resmi OJK Kemudian Pendana Menjelaskan Dari Pendana Yang Disalukan Tadi Sudah Jelaskan Produknya Ada Extra Weekly Extra Monthly Nah Mungkin Ada Dua Apa Yang Terakhir Pak Saya Itu Adalah Backup Dari Perusahaan Yang Medanai Peer To Peer Landing Ini Tadi Bapak Sudah Jelaskan Ya Ada Partner Sister Company Ya Pak Ya Dan Mungkin Yang Terakhir Adalah Background Dari Tim Pak Nah Siapa Saja Mengeksekusinya Pak Di bagian Marketingnya Nah Kira-kira Pengalaman Dari Tim Dalam Mengeksekusi Bisnis ini Seperti apa sih Mungkin bisa diceritakan Sekilas aja Pak Apakah memang Ada Background Di bagian Pembiayaan Sebelumnya Atau Seperti apa Betul Ini thank you Banget nih Pak Dodi Sedikit menjelaskan Mungkin Sejarahnya Dari Esta Capital Ini kan Dibentuk Atau Dibangun Dari Sebuah Korporasi Esta Corporation Dimana Shareholder Kami itu Memang Memiliki Pengalaman Di Industri Pembiayaan Di Indonesia Sudah lebih dari 30-40 tahun Jadi Ketika Membangun Esta Corporation Ini Memang Background kami Tidak muncul Tiba-tiba Ada Esta Capital Enggak Tetapi Memang Backgroundnya Shareholder Kami ini Memang Berpengalaman Di Lidang Pembiayaan Terus Membangun Esta Corporation Ini Kita Memang Fokus Sekali Di Finansial Gitu Pak Salah Satunya Memang Yang tadi Saya bilang Our Sister Company Dan Our Partner Juga Di Esta Capital Ada Esta Dana Ventura Dimana Mereka Mereka Fokus Untuk Pembiayaan Mikro Dan UMKM Seperti Itu Kita Ada Bank BPR Kita Memiliki Di grup Kita Ada Bank BPR Kita Sudah Ada Yang Go Public Sudah TBK Seperti Itu Sudah Sudah Jadi Memang Grup Kami Ya Sebenernya Grup Esta Ini Background Memang Financial Pak Memang Financial Sekali Oke Menarik Jadi Lima Pilar Tadi Sudah Komplit Dijelaskan Ijen resmi Pendanaan PKB Background Perusahaan Mendana IPR2PIR Dan Juga Background Dari Tim Nah Kita Akan Coba Baca Pertanyaan Dari Para Sobat Investor Saya Akan Coba Baca Question Box Nah Ini Ada Pertanyaan Dari Chris Natalia 24 Maaf Saya Mau Bertanya Jika Mau Menjadi Investor Peer To Peer Lending Di Esta Ini Caranya Gimana Nah Mungkin Bisa Dikenahkan Oke 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 Nah Untuk Tadi Seperti Yang saya Jelaskan Di Awal Kita Sudah Punya Website Kita Sudah Punya Aplikasi Buat Teman Sobat Investor Gampang Banget Mudah Banget Langsung Aja Download Atau Kunjungi Website Kami Itu Bisa Langsung Registrasi Oke Bisa Langsung Download Di Google Play Store Ada Sudah Di App Store IOS Sudah Ada Tinggal Ketik Aja Esta Capital Dapat Terus Langsung Download Langsung Registrasi Proses Registrasinya Sendiri Tidak Lama Karena Semuanya Sudah Sifatnya Kita Digitalize Tanda Tangan Pun Kita Digital Sign Seperti Itu Jadi Semua Proses Registrasinya Cepat Sekali Hanya Butuh KTP NPWP Bisa Langsung Registrasi Nah Saran Dari Saya Segera Download Registrasi Untuk Bisa Masuk Ke Dalam Aplikasi Kita Masuk Ke Dalam Akun Esta Capital Untuk Bisa Melihat Marketplace Jadi Semudah Belanja Online Semudah Belanja Online Tinggal Klik Klik Aja Itu Mudah Sekali Jadi Saran Saya Segera Download Nah Jangan Lupa Nanti Juga Waktu Registrasi Itu Ada Kode Referral Ya Pak Dedy Ya Kode Referral Dari Saya Do D P Jadi D O D D Y P D D D O D D D P Do D D P Ya Jangan Lupa Nanti Waktu Registrasi Masukkan Kode Referral Tersebut Dan Nanti Sobat Sobat Investor Itu Berhak Atas Voucher Sebesar Rp 50.000 Dari Esta Capital Oke Jadi Ada Cashback Dan bisa Langsung Digunakan Di Pendanaan Pernama Sobat Sobat Investor Juga Jadi Bisa Langsung Dimanfaatkan Promor Jadi Bagi Sobat Investor Yang Mau Mencoba Alternatif Investasi Peer To Peer Lending Khususnya Di Bagian Mikro Pendanaan Mikro Ada Dua Produk Tadi Esta Weekly Esta Monthly Bisa Download Aplikasinya Dan Untuk Pendaftarannya Bisa Masukkan Kode Referral Do D P D-O-D-D-Y-P Oke Kalau dibaca Keseluruhan Nah Saya Juga Mau Coba Bacakan Pertanyaan Pertanyaan Satu Mungkin Satu Pertanyaan Lagi Dari Teman-teman Yang ada Disini Disini Ada yang Nanya Ini Rasanya Banyak Yang Tanya Tentang Resiko Karena Mungkin Bisa Jadi Ada Pengalaman Di Peer Lending Pada saat Pandemi Banyak Peer Gagal Bayar Makanya Lebih Ke arah Ke arah Yang gagal Bayar Kalau saya Lihat Disini Nah Ini Dari Rizky Rahmi Sebentar Rizky Rahmi 29 Saya pin Pertanyaannya Nah Ini Pertanyaannya Adalah Dari Pengalaman Gagal Bayar Faktor Apa Saja Menyebabkan Terjadinya Gagal Bayar Peminjam Nah Kenapa Peminjam Gagal Bayar Kalau Di Kapital Kasusnya Oke Dalam Case By Case Gagal Bayar Itu Ya Pastinya Ada Ya Ada Tentunya Tetapi Kalau Bicara Penyebabnya Apa Ya Satu Memang Usaha Kadang-kadang gini Kemarin Kondisi Covid Ya Kondisi Pandemi Tahun lalu Tahun lalu Ketika Kondisi Covid Pandemi Ketika itu Banyak Usaha-usaha Mikro Sebenarnya Yang Memang Terimbas Seperti itu Ya Itu Memang Kita Tidak Bisa Mungkiri Itu Istilahnya Dimana Kejadian ini Memberikan Impact Yang Cukup Besar Juga Kepada Pengusaha-pengusaha UMKM Gitu Nah Itu Satu Dalam Artinya Dalam Usahanya Mereka Misalnya Saya pernah Ketemu Borower Yang Dia Jualan Di sekolah Kantin sekolah Nah Ketika masa pandemi Tutup Masa pandemi Tutup Kan dia juga Bingung ya Mau jualan Dimana Karena Memang Istilahnya Lapaknya Atau Tempat Usahanya Di sekolah Gitu ya Sedangkan sekolahnya Tutup Nah Akhirnya Apa yang Dilakukan Gitu ya Dalam Proses Pelatihan Dan itu Ketika kita Bertemu Gitu ya Dengan pelatihan Dengan tim Estadana Ventura Di lapangan Ya Akhirnya Diberikan saran-saran Gitu Ibu Jangan jualan Di sekolahan Aja Coba cari Perkantoran Akhirnya Dia Dia coba Gitu Dia mulai Jualan di perkantoran Dan itu Akhirnya Ada impact Yang tadinya Dia gak jualan Akhirnya Dia mulai Bergerak lagi Berjualan lagi Akhirnya Dia bisa dapatkan Jualan di perkantoran Kalau bicara Faktor Gagal bayar Ya banyak sih Tergantung sebenarnya Balik lagi ke Borowernya juga Bagaimana mereka Menyikapi kondisi Memang Kondisi gak bisa Disalahkan 100% Selalu ya Karena itu kan Impactnya Kepada semua orang Tetapi Faktor yang Bisa terjadi Ya itu Karena memang Mikro itu kan Boleh dibilang Mereka itu Dalam Usaha Sebenarnya Mereka itu Bukannya Tidak mau Itu Yang perlu kita Makanya Banyak kisah-kisah Sebenarnya Pengusaha-pengusaha Mikro ini Mereka itu Sebenarnya Mau gitu Menjalankan Usahanya Cuman selalu Kendalanya Modal Gitu kan Jadi kalau Bicara gagal Kalau gagal Bayar itu Ya kalau Di mikro Ya itu Tetapi Justru dengan Kekuatan kelompok Yang kita Bentuk Seperti itu ya Pak Dodi Itu juga Membantu Saling Menguatkan Diantara Ibu-ibu itu Karena mereka Kan bertanggung jawab Secara kumulatif Jadi mereka Juga Saling Memuatkan Oke Oke Pak Ini Satu pertanyaan lagi Pak Karena Waktu yang masih cukup Mungkin bisa Dijelaskan Sedikit Pak Peer-to-peer lending Ini kan ada dua Yang Satu itu kan produktif Nah yang satu ini kan Konsumtif Pak Kalau produktif Tadi kan Seperti yang Pak Wawan katakan Disalungkan ke UMKM Ya Dan rata-rata Peer-to-peer lending Produktif juga memang Dicalurkannya ke modal usaha Nah kalau konsumtif kan Untuk konsumen lending Misalnya Kalau kita mau beli Sesuatu Di marketplace Kita nyicil Dipinjamkan Nah apa sih Pak Benefit lain Dari kita ini Kenapa Kalau kita harus memilih Peer-to-peer lending Produktif gitu ya Kalau seandainya Sama-sama returnnya Sama-sama tingginya Rate-nya Kurang lebih sama Tapi kenapa Kok kita itu Harus lebih Memilih Peer-to-peer lending Produktif Dibandingkan konsumtif Nah bisa enggak Pak Dibantu Ada enggak impact lainnya Pak Ketika kita mendanai Peer-to-peer lending Produktif ini Oke Nah Seperti yang tadi Saya ceritakan juga ya Mungkin bedanya Produktif dan konsumtif Yang tadi Pak Dodi Udah jelaskan Clear banget gitu ya Bahwa memang Pendanaan untuk yang produktif Itu kan kita tahu ya Kita tahu Kita danai ke siapa Seperti itu ya Bahwa dia untuk usaha Seperti itu ya Untuk meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi keluarganya Nah Yang membedakan itu Adalah secara tujuan Dari Pembiayaan tersebut Gitu ya Kalau yang mungkin Konsumtif kan Untuk konsumsi pribadi Gitu ya Mau dipakai Beli Produk Atau mau dibelanjain Hal yang lain Itu kan Tergantung ya Pak Dodi Tetapi kalau yang produktif Itu jelas Untuk usaha Untuk modal Usaha Nah yang kedua Itu tadi Yang saya bilang juga Karena dengan Kita memberikan Fokus kepada UMKM ini Sebenarnya Mereka gitu ya Kita juga Sebenarnya Berdampak sosial Pak Berdampak sosial Oke Social impact Iya Social impact Iya Karena yang tadi Saya ceritakan Di awal Bahwa mereka ini Adalah banyak Di sektor-sektor Yang ambang kebel Mau tijik kemana lagi Gitu loh Nah kalau bicara itu Memang ada beberapa Cerita nih Pak Boleh saya sharing Gak cerita Beberapa borong Yang saya nih Ya Biar lebih dapet Gitu ya Ininya Dari cerita Nah Contoh ya Saya punya cerita Borower kita itu Ibu Hat Sebentar Namanya itu Ibu Hati Asi Ibu Hati Asi Ibu Hati Asi Ini menarik Gitu ya Dia Awalnya Pembantu rumah tangga Pak Asisnya rumah tangga Dia kena pecat Oke Nah dia kena pecat Lalu dia bingung kan ya Dia gak punya pekerjaan Sampai suatu hari pun Anaknya Mau makan aja Gak punya beras Pak Mau makan gak punya beras Ya Mau makan gak punya beras Anaknya Mau Bayar uang sekolah Dia gak punya uang Ya Dia pinjem tetangga Udah gak ada yang Mau minjem Akhirnya dia bingung Gitu loh Dari mana Padahal Dia sendiri Pengen berusaha Untuk Apa Mengangkat ekonomi Keluarganya Gitu Lalu dia lewat Dari tetangganya Tetangganya Kebetulan ada yang Perkumpulan ibu-ibu itu Akhirnya dia ikut Pak Dia mendaftarkan diri Ke ESA Dia ikut Ya lalu dari situ Dia dapet tuh Permodalan Mulailah dia berjuangan Keliling Pak Sampai di satu titik Dimana dia udah Punya warung sendiri Terus dia jadi Agen cireng Oke Jadi akhirnya dia gak perlu Pergi-pergi lagi kan Dia sudah jadi agen gitu ya Dia agen cireng Dia sudah berkembang Akhirnya dia bangga Ya karena ketekunannya Dia juga Kedisiplinannya juga Ya Pada saat itu Pas banget Dia memang Selalu ikut ya Perkumpulan kelompok Ibu-ibu itu Dia selalu ikut gitu ya Dia Bayarnya Lancar Seperti itu ya Dia angsurannya Lancar Akhirnya dia Pada saat itu Kita punya Ritual Dan dia Dia terpilih Pak Dia dapet umrah Dari ESTA Pak Dia bangga sekali Iya bangga sekali Jadi kalau Denger-denger kisah-kisah Seperti ini Sebenernya banyak Jadi banyak Kisah-kisah yang Artinya Ibu-ibu ini Sebenernya Bukannya gak mau Bekerja Tetapi mereka Terbentur lagi Kepermodalan Ada satu lagi Yang menarik Pak Singkat Namanya Ibu Marina Ibu Marina ini Dia punya Empat anak Dia single parent Pak Oke Dia single parent Jadi dia Single parent Dia usahanya Catering Start awalnya Cuman Satu juta Pak Dia cuman Punya modal Satu jutaan Dia cuman bisa Supply dua tempat Hanya dua yayasan Jadi dia punya customer dua Modal cuman sejutaan Tapi setelah Kita berikan Permodalan Dan dia Giat Dia usahakan Akhirnya apa yang terjadi Pak Empat anaknya itu Bisa dia pulih Tahun 2019 Kalau gak salah Dia sudah Melayani Empat belas tempat Pak Dia punya empat belas customer Dan ketika kita ketemu mereka Dan kita bertanya Ibu bangga gak Gitu ya Kita bertanya dari Pride Self-pridenya dia ya Apakah ibu bangga gitu Dengan kondisi ibu sekarang Gitu ya Bu Marina Yang dia bilang apa Saya sangat bangga Gitu ya Dengan Saya berterima kasih sama Esta Dan saya sangat bangga Gitu ya Saya sudah dibantu Esta Apa yang membuat ibu bangga gitu ya Saya bangga karena saya bisa memberikan Dia bilang Apa yang belum tentu keluarga utuh Artinya punya suami dan istri Punya bapak dan ibu Gitu ya Yang bisa berikan Wah Disitu Touching sekali ya Gitu ya Bahwa Seorang ibu yang mau berjuang Untuk empat anaknya Gitu ya Sampai lulus kuliah semua Dia bisa Hanya modal dari satu jutaan Jadi menurut saya Kisah-kisah kayak gini Banyak Pak Dan ini memang Yang membuat Mungkin Pendanaan di Esta Capital Mungkin berbeda ya Karena yang tadi saya bilang Bergampak sosial ya Karena memang Buat kita Kita kembangkan dana ya Buat sobat-sobat investor Bisa kembangkan dana Di Esta Capital Tetapi Dana ini Bisa memberikan Impact yang begitu Dasyat kepada Keluarga-keluarga Mikro Indonesia Gitu ya Dimana mereka Jadi bisa tumbuh Dan berkembang Karena mereka memang Bukannya mereka Gak mau Berusaha Tetapi Balik lagi Pak Semua itu Kadang-kadang kan Usaha itu kan Modal-modal-modal Katanya kan Ya kalau gak ada modal Ya itu Kesulitannya disitu Pak Jadi memang Ya Itulah dampak sosial yang bisa Mungkin sobat-sobat investor Juga bisa nanti Bembantu ya Pegiat-pegiat usaha UMKM di Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton